Tangan geledek jilid sembilan belas. Dilihatnya wajah Billy pucat sekali seperti mayat. Tiang Bu makin bingung. Inilah tanda bahwa gadis itu telah kehilangan banyak sekali darah maka perlu cepat-cepat diberi obat dan makanan penambah darah. Ia perlu cepat-cepat pergi dari tempat ini. Segera ia memondong lagi tubuh Billy dan Bir lari keluar. Akan tetapi, manakah jalan keluar? Tadi ketika ia memasuki gedung ini, jalan masuk mudah saja, dari pekarangan depan melalui ruangan depan dan gang kecil panjang sampai di ruangan belakang di mana Liu Kongji dan kawan-kawannya berada. Akan tetapi sekarang keadaannya lain sekali. Setelah mencari-cari, akhirnya dengan hati lega Tiang Bu mendapatkan lorong atau ruang kecil tadi yang cepat dimasukinya. Akan tetapi, setelah lari beberapa lama ia menjadi makin bingung. Lorong kiil ini ternyata bercabang-cabang banyak sekali dan sudah lebih dari sepuluh cabang ia masuki akan tetapi selan tiba di jalan buntu. Selaka, pikirnya, ini tentu bukan yang tadi. Ia lari kembali akan tetapi anehnya, ia sudah tidak bisa sampai ke tempat semula. Lorong ini mati di sebuah kamar buntu, lorong itu pun demikian, benar-benar membingungkan sekali. Setelah lebih dari tiga jam ia berputar di lorong-lorong yang tidak ada jalan keluarnya dan ruat seperti menang ini, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa-suara ketawa Liu Kongji yang tidak kelihatan orangnya. Hahaha, tiang bu. Baru mengenal kelihayan ayahmu. Inilah yang disebut gua seribu lorong. Menyesatkan. Kau takkan bisa keluar dari ini. Kau menakluklah, anakku. Aku takkan mencelakaimu, aku, aku ayahmu dan sayang kepadamu. Lihat, gadis itu sudah amat payah, banyak kehilangan darah dia akan mati lemas. Kau menaluklah dan akan menyuruh orang merawatnya sampai sembuh. Kau terimalah menjadi anakku yang terkasih dan kalau perlu, gadis itu boleh menjadi mantuku, Lion Kongji manusia iblis. Siapa percaya omonganmu yang berbisa? Kau sendiri baru saja membuntungkan lengannya karena terpaksa, puteraku. Karena terpaksa, kalau tidak kulakukan siasat itu, bagaimana dapat mengundurkan kau yang begitu gagah perkasa? Oh anakku, aku bangga bukan main melihat pureraku demikian sakti tanda seru. Tiang Bu, sebetulnya permusuhan apakah yang ada antara anak dan ayah, antara kau dan aku? Bisa jadi banyak orang yang merasa menjadi musuhku, akan tetapi mengapa kau? Aku tak pernah mengganggumu. Kau, setan. Kau telah menghina ibuku, kau telah mencelakai banyak orang baik-baik Tiang Bu, kau keliru. Kapankah aku menghina ibumu Jahanam, kau masih hendak minyang kau Tiang Bu membentak ke arah suara yang bersembunyi di balik dinding itu. Kau telah mempermainkan ibuku, menghinanya ketika dia masih gadis, Lion Kongji yang bicara dari balik pintu rahasia itu tertawa bergelak. Hahaha, Tiang Bu, kau bikir apa ini? Ingatkah kau kalau tidak ada aku yang kau bilang menghina Soan Li, bagaimana bisa terlahir kau? Kau adalah putra Soan Li dan aku, bagaimana kau bisa bilang begitu Tiang Bu merasa seperti ditampar mukanya? Ia menjadi pucat sekali ketika ia meletakkan tubuh Dili di alas lantai dan ia berlari mengepal tinju ke arah suara itu. Memang, aku memang anak haram. Aku anak hinadina yang terlahir dari perbuatanmu yang keji terkutuk. Akulah bukti hidup tentang kejahatanmu yang tak berampun. Deang bukan orang lain aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Hampir ia menangis saking sakit hatinya kalau teringat akan keadaan dirinya yang berayah sedemikian jahat dan hinanya. Hem, kau terlalu terpengaruh oleh hasutan manusia macam Wan Sin Hong. Mana ada anak bijak sana melawan ayah sendiri? Kau belum insyaf Tiang Bu belum insyaf. Setelah mengeluarkan ucapan dengan nada sedih ini, Liu Kong Ji menghilang. Tiang Bu kembali miim perhatikan Bili. Gadis itu mengeluh dan bergerak perlahan. Ia cepat berlutut dan menyangga leher Bili. Uhuh lenganku, ah, Tiang Bu, aduh uhuh. Setelah membuka mati sebentar, Bili pingsan lagi, lemas dalam pelukan Tiang Bu. Tentu saja pemuda ini menjadi makin bingung. Ia mencoba lagi untuk mencari jalan keluar, berlari-larian di sepanjang lorong yang panjang berputar-putar itu. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba terdengar suara perlahan dari jauh, suara wanita. Dari guseng, bintang kebau, membelok ujung tanduk melalui liuseng, bintang pohon cemara, ada pintu keluar Tiang Bu girang sekali. Tidak peduli itu suara siapa ia lalu berlari terus, membelok menurutkan gambar bintang kerbau. Pantah saja tadi ia berputaran tak dapat keluar. Tidak taunya yang dimaksudkan dengan ujung tanduk kanan itu bukanlah lorong, hanya sebuah lubang yang hanya dapat dilalui dengan merangka. Sambil memeluk tubuh Billy, ia memasuki lubang ini, merangka ke depan dan tak lama kemudian betul saja ia tiba di sebuah lorong lain, dari sini ia berlari terus mengambil tikungan sesuai dengan kedudukan bintang liuseng. Di dalam ilmu silat memang terdapat langkah-langkah kaki menurutkan beutuk bintang yang 27 buah banyaknya. Setiap bintang mempunyai bentuk-bentuk tertentu, dari 2 titik sampai 7 titik banyaknya. Ini merupakan bentuk langkah-langkah ilmu silat tinggi yang tentu saja dikenal oleh setiap orang ahli silat kelos tinggi. Tiang Bu juga sudah mempelajari titik ini, maka begitu mendengar seruan dari luar tadi ia dapat menurut dan membuat belokan sesuai dengan gambar atau titik guuseng dan liuseng. Alangkah girangnya ketika ia mendapatkan lorong terakhir itu membawanya keluar ke sebuah hutan bambu kuning. Akan tetapi baru saja ia berlari belasan langkah, kaki kirinya sudah terjeblos ke dalam lumpur yang tertutup pasir dan rumput. Baiknya Tiang Bu selalu waspada dan cepat ia dapat menahan keseimbangan tubuhnya sehingga yang terjeblos hanya kaki kirinya, sedangkan kaki kanan masih di atas tanah keras. Dengan mencabut kaki kirinya yang sudah nih lesak ke dalam lumpur selutut lebih dalamnya, ia bergidik. Kalau kaki kanannya tadi juga terjeblos, kiranya sukar baginya untuk menyelamatkan diri. Pengalaman mendebarkan ini membuat pemuda itu ragu-ragu untuk berlari terus. Tempat ini benar-benar luar biasa sekali, penuh bahaya yang tak disangka-sangka. Baru keluar dari gedung saja tadi sudah sukar bukan main, sekarang masih harus keluar dari Uitiokling, hutan bambu kuning yang agaknya bahkan lebih sukar daripada jalan rahasia di gedung besar itu. Padahal Billy perlu cepat-cepat dibawa keluar untuk diobati. Tiang Bu, kau di situ. Lekas ke sini, turutkan jalan itu, akan tetapi jangan menginjak jalan, ambil jalan di sebelah kiri deretan bambu di atas rumput. Kembali terdengar suara wanita yang tadi memberitahukan rahasia loronik, kini suara itu terdengar lemah dan Tiang Bu mengenal suara cuwilin. Tiang Bu menurut petunjuk ini. Segera ia melangkah dari jalan itu ke sebelah kiri di mana tumbuh rumput liar. Kemudian ia melangkah maju menurut sepanjang lorong yang pinggirnya ditumbungi bambu-bambu kuning. Benar saja, di bawah rumput itu terdapat tanah keras dan sama sekali tidak dipasangi perangkap. Memang siapakah orangnya akan mengambil jalan ini kalau di sampingnya terdapat jalan yang bersih rata dan baik? Setelah berjalan hati-hati beberapa puluh tindak, jalanan terhalang serumpun bambu kuning muda yang tumbuh di tanah yang bundar. Hati-hati, jangan terlalu dekat rumpun bambu muda kembali terdengar suara cuwilin di depan, tak jauh lagi. Tiang Bu kaget dan cepat melompat ke kiri menjauhi. Akan tetapi karena ingin tahu ia mengambil batu dan melemparkannya ke dekat rumpun bambu dan, SSSS Hahahaha, SSSSTTT tujuh ekor ular berbisa yang mokrok ke lehernya menyambar ke sekeliling rumpun. Ular-ular ini ternyata ekornya diikat pada rumpun dan selalu bersembunyi. Hanya pada saat ada korban melewat dekat, ular-ular kelaparan ini tentu sering tak menyerangnya. Tentu saja Tiang Bu tidak takut menghadapi serangan binatang-binatang ini, akan tetapi kalau dia tadi amat dekat tentu ia akan kaget dan mungkin melompat ke kanan di mana dipasangi macam-macam alat rahasia jebakan. Tergesa-gesa Tiang Bu maju terus ke arah suara tadi. Tak lama kemudian ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia melihat Cui Lin dan Cui Kim terbenam di lumpur maut, terhisap lumpur sampai ke eher. Bahkan Cui Kim sudah tak bergerak lagi, hanya matanya yang besar dan indah itu terbelalak ketakutan, tidak bersinar lagi seperti mati orang yang kehilangan ingatannya. Agaknya saking takutnya menghadapi kematian mengerikan ini, Cui Kim telah hilang ingatannya. Cui Lin dengan air mata bercucuran memandang ke arah Tiang Bu. Pemuda ini bingung bukan main. Dua orang gadis itu berada di tengah-tengah kolam lumpur jauhnya ada empat tombak dari tempat ia berdiri. Tanpa membuang waktu lagi, Tiang Bu meletakkan tubuh lili di atas rumput dengan cekatan menggunakan kekuatan tangannya mencabut dua batang bambu kuning. Jangan, Tiang Bu, tak ada gunanya, kami, kami. Akan tetapi mana Tiang Bu mau mendengarkannya? Seorang berjiwa kesatria seperti dia tentu saja tidak bisa tinggal berpeluk tangan melihat dua orang gadis terancam bahaya maut seperti itu. Cepat ia memasang dua batang bambu itu sampai dekat mereka, lalu berjalan di atas bambu-bambu yang melintang mendekati Cui Lin dan Cui Kim. Dengan cepat ia menyambar tangan Cui Lin dan menariknya. Akan tetapi ia melepaskan kembali karena Cui Lin menjerit kesakitan. Jangan, Tiang Bu, kau hanya akan menyiksaku, ketahuilah, tadi kami berusaha menolongmu ketahuan oleh titik oleh si keji Liu Kong Ji dan Cui Kong. Kedua kaki kami dihancurkan tulang-tulangnya, kami diloloh racun, kemudian dilempar ke sini. Tempat ini akan menjadi kuburan kami, aduh, percuma saja kau menolong kami, tak mungkin lagi, mana bisa kau menolong nyawa kami. Lihat, aduh, adikku dia sudah, sudah. Cui Lin menangis dan gerakannya ini membuat tubuhnya makin melesak ke bawah. Hanya dadu yang bertahil alat ke il itu kelihatan. Tiang Bu terharu bukan main. Dalam keadaan hampir mati gadis ini masih berusaha menolongnya. Teringat ia akan kenang-kenangan lama, dahulu ia menganggap tahil alat di dagu ini manis bukan main. Cui Lin. Katanya bingung. Apa yang harus ku lakukan untuk menolong Talion? Lekas katakan Cui Lin tersenyum di antara tangisan kau harus keluar dari sini dengan selamat. Dengar baik-baik, dari sini kau mengambil jalan di antara rumpun-rumpun bambu itu dengan hati-hati menurutkan letak titik bintang pinseng, bintang purnama lalu niseng, bintang wanita, selanjutnya biseng, bintang ekor, kemudian yang terakhir sin senge, bintang hati. Nah, dengan demikian kau akan tiba di bukit batu bat sekarang di mana kau bertemu dengan aku, aduh. Tiang Bu, kalau kau mau menolong aku dan adikku, kelak balaskan sakit hati kami kepada mereka berdua, ah ah ah, pergilah. Tidak, aku harus menantumu keluar dari sini Tiang Bu berseru, marah dan penuh keharuan. Marah kepada Kong Ji dan Cui Kong, terharu melihat keadaan dua gadis yang mengenaskan ini. Aduh, jangan. Aku akan mati karena nyeri. Kakiku sudah patah-patah, rusak sakit sekali. Enak begini, hangat-hangat di dalam lumpur, selamat jalan, Tiang Bu. Pergilah, kalau mereka datang mengejar, sukar bagimu untuk keluar, Tiang Bu ragu-ragu, akan tetapi tiba-tiba terdengar keluhan Bili, Tiang Bu, kau di mana? Apakah aku sudah mati? Ternyata Bili siuman dan mendapatkan dirinya rebah di atas rumput, ia segera memanggil-manggil Tiang Bu. Untuk bangun berdiri tidak ada tenaga lagi. Terpaksa Tiang Bu berdiri. Sekali lagi ia memandang kepada Cui Lin dan Cui Kim. Selamat tinggal, katanya, suaranya tersendat di tenggorokan. Pergilah, eh, nanti dulu. Tiang Bu, coba kau, kau peluk kepalaku untuk penghabisan kali, kaulah orang termulia, bayanganmu hendakku bawa ke sana. Dengan isak tertahan Tiang Bu berlutut di atas batang-batang bambu, mendekat kepala yang hampir terbenam itu lalu mencium jedat Cui Lin juga. Ia mencium jedat Cui Kim yang segera menangis meraung-raung. Aku harus menolong kalian harus, kata Tiang Bu setengah berteriak. Tiang Bu terdengar pula suara Bili memanggil lemah, Terima kasih, Tiang Bu, selamat berpisah. Kata Cui Lin ketika Tiang Bu menoleh ke belakang untuk melihat Bili. Ketika pemuda ini memandang lagi kelumpur, ia hanya melihat hawa keluar dari dua tempat menerbitkan suara perlahan. Dua kepala gadis itu sudah tidak kelihatan lagi, ternyata Cui Lin telah menggerakkan tubuhnya sekerasnya agar kepalanya lekas terbenam dan kematian lekas menyambut nyawanya. Cui Kim yang menangis menggerung-gerung juga segera terhisap oleh lumpur karena tubuhnya bergerak-gerak. Sunyi di situ titik sunyi mengerikan. Tiang Bu memutar tubuh, memandang arah hutan bambu kuning yang ditinggalkan di belakang. Gunung itu tidak kelihatan lagi. Ia mengepal tinju dan terdengar giginya kerot-kerotan. Memang tadinya ia membenci dua orang gadis ini yang sudah pernah memperdayainya. Akan tetapi melihat betapa dua orang gadis ini tersiksa sedemikian hebat apapula dua orang gadis itu akhir-akhir ini berdaya menolongnya, ia menjadi sakit hati sekali terhadap Kong Ji dan Cui Kong. Akan tetap ketika Billy memanggil lagi ia tersadar dan cepat lari menghampiri Billy. Melihat pemuda ini, gadis yang rebah terlentang itu tersenyum lembut. Tiang Bu, apakah kita sudah berada sorga? Tiang Bu membungkuk, mengangkat dan memondok tubuh Billy dengan hati-hati. Bisiknya di dekat telinga gadis itu. Belum, Billy. Kita sedang berusaha keluar dari neraka ini. Copa Tiang Bu maju ke depan, mengambil jalan menurut petunjuk Cui Ling setelah berbelok-belok. Menurutkan titik empat bintang yang kesemuanya ada dua puluh satu titik atau dua puluh tikungau, benar saja tiba di bukit batu-batu karang di mana ia pernah bertemu dengan dua orang gadis yang sekarang telah tewas itu. Makin terharu hati Tiang Bu. Sampai dekat kematiannya, Cui Ling masih menolongnya. Lunaslah sudah kedosaan gadis itu terhadapnya. Akan tetapi, ketika hendak melanjutkan perjalanannya, ia menjadi bingung sekali ketika dulu di tempat ini, ia mengikuti Cong Lang yang menjadi petunjuk jalan. Kini ia tidak tahu lagi mana jalan itu dan maklum bahwa tempat ini amat berbahaya, sekali keliru melangkah kaki, terjeblos ke dalam perangkap. Billy yang masih setengah pingsan itu berbisik. Tiang Bu, mengapa berhenti aku? Lupa lagi jalannya, Billy, kau cari saja. Dulu aku sudah memberi tanda, ketika mengikuti Cong Lang ku potong-potong sabuk merah, ku sebar di sepanjang jalan. Billy terlalu banyak bicara, napasnya memburu dan ia memejamkan lagi matanya untuk mengasuh. Ia merasa tubuhnya lemas bukan main, demikian lemasnya sampai-sampai ia lupa agaknya bahwa lengannya sudah buntung. Tiang Bu girang mendengar ucapan gadis itu. Ketika matanya mencari-cari, benar es aja melihat sepotong kain merah di sebelah sana. Ia menghampiri kain merah itu dan selanjutnya ia mencari jalan dengan bantuan potongan-potongan kain merah yang disebar di atas tanah setiap sepuluh langkah. Diam-diam Tiang Bu memuji kecerdikan Billy, gadis ia dikasihinya itu. Akan tetapi kalau ia teringat akan lengan Billy, ia menjadi berduka sekali. Cepat ia lari lagi keluar dari bukit batu karang dan akhirnya terlepaslah mereka dari daerah Ui Tioklin yang amat berbahaya. Akan tetapi sekarang Tiang Bu sudah mengingat baik-baik semua jalan yang dilaluinya tadi, baik jalan masuk maupun jalan keluarnya. Hari telah menjelang senja, Billy rebah telentang di atas rumput, mukanya pucat, matanya yang seperti mace burung hang itu menatap wajah Tiang Bu yang duduk di sisinya. Tiang Bu sudah merawat Billy, memberi pencegah keracunan juga obat penambap darah. Sekarang keadaan gadis itu tidak mengkhawatirkan lagi. Juga punda yang sudah tak berlengan lagi itu telah dibalutnya baik-baik. Tidurlah, Billy, agar enak badanmu. Biar aku menjagamu di sini. Ku buatkan api unggun, ia kata Tiang Bu sengaja bersikap gembira karena pandang macu Billy tadi seperti pandang menikam hatinya karena ia tak tahan menyembunyikan rasa ibadah harunya. Billy tidak menjawab, menggigit bibir menahan tangis, lalu menggerakkan kepala mengangguk. Setelah itu membuang muka ke sisi agar jangan melihat lagi pemuda itu, karena sekali saja ia beradu pandang dengan Tiang Bu yang sinar matanya penuh haru dan iba itu, ia dapat menangis menjerit-jerit. Tiang Bu mengumpulkan kayu kering lalu membuat api unggun agar hawa malam yang dingin dan nyamuk dapat terusir pergi dan Billy dapat tidur nyenyak. Setelah selesai membuat api unggun, ia mendengar isak tangis dan ketika ditengoknya ternyata Billy telah bangkit duduk dan menangis sedih. Tangan kanannya menutupi muka, air mati menetes turun melalui celah-celah jari tangan, pundak yang buntung sebelah kiri itu bergoyang-goyang. Tiang Bu maklum akan kesedihan hati gadis itu. Akan tetapi ia pura-pura tidak tahu dan duduk di dekatnya, menyentuh lengannya sambil berkata lembut. Billy, mengapa kau menangis? Kita sudah terlepas dari bahaya maut. Tiang Bu, ah, lenganku, Billy tak dapat melanjutkan kata-kata karena tangisnya makin sedih. Tiang Bu memegang eret-eret tangan kanan gadis itu ia iu berkata menggigit gigi. Aku tahu, Billy aku tahu, aku bersumpah untuk membalas dendam ini, tunggulah saja akan tetapi Billy rupanya tidak memikir tentang sakit hati yang lebih dipikir adalah keadaan pundak kirinya yang buntung. Aku menjadi orang, buntung, aduh Tiang Bu, aku menjadi seorang jelek penderita cacat selama hidup, menjadi buah tertawaan orang, aku akan terhina selama-lamanya. Tiang Bu maklum apa yang dipikirkan gadis ini. Sebagai seorang gadis muda, cantik jelita, tentu saja cacat ini amat menghancurkan hati. Tidak, Billy. Siapa yang berani mencertawakanmu akanku tampar mulutnya eh sampai copot-copot giginya, siapa berani menghina akanku buntungi lengannya. Tidak. Dalam pandanganku kau tidak menjadi buruk, aku tetap sayang kepadamu, Billy. Jangankan baru hilang sebelah lengamu yang tidak ada artinya karena kau masih tetap cantik dan baik bagiku, andai kata kau menjadi bercacat lebih hebat lagi, pada mukamu atau di mana saja aku tetap akan, akan, mencintaimu seperti biasa, bahkan lebih lagi. Billy, gaulah satu-satunya wanita yang telah mirampas hatiku, rupanya terkejut Billy mendengar ini. Jari tangan yang menutupi mukanya diturunan dan muka yang pucat dan nasah air matu ini menghadapi muka tiang bu, sepasang matu yang gelap indah tetapi penuh linangan air matu itu menatap matu, tiang bu. Sejenak mereka berpandangan tak bergerak. Kemudian Billy menundukkan mukanya, menangis makin sedih. Sambil terisak ia berkata terputus. Tak mungkin, tak mungkin, aku orang cacat, kau akan ditertawai orang, ah, lebih baik aku mati saja, tiang bu. Tiang bu merangkul pundaknya, menghiburnya sedapat mungkeng, bahkan menjanjikan untuk kelak memberi pelajaran ilmu silat tinggi sehingga biarpun lengannya buntung sebelah tidak akan kalah menghadapi musuh bagaimana tangguhpun. Akhirnya Billy terhibur dan sambil merebahkan tubuhnya yang lemas itu terlentang di atas rumput ia mendengarkan kata-kata hiburan tiang bu yang muluk-muluk. Pemuda ini berusaha sedapat mungkin menghibur hati Billy, bahkan bersumpah dengan kesungguhan hati. Billy mendengarkan sambil meramkan mata, akhirnya gadis itu jatuh pulas. Baru legalat hati tiang bu. Tadinya amat berkhawatir Billy tak dapat menahan kesedihannya dan melakukan perbuatan dekat pembunuh diri. Baru setelah melihat gadis itu tertidur dan pipinya menjadi agak kemerahan, pemuda ini merasa betapa tubuhnya lelah bukan main. Ia telah melakukan pertempuran hebat dan menderita goncangan batin yang berat, baru sekarang terasa tubuhnya seakan-akan tidak bertenapa lagi. Ia menyadarkan tubuh di batang pohon dekat api unggun dan tak lama kemudian ia pun terhidur. Menjelang pagi tiang bu terkejut mendengar suara ayam hutan berkokoh nyaring melompat bangun dan baru ia tahu bahwa tanpa terasa ia telah jatuh pulas di luar kehendaknya. Bagaimana ia bisa jatuh pulas selagi menjaga Billy? Cepat ia menengok dan jantungnya berhenti berdetak ketika ia melihat tempat yang tadinya ditiduri Billy sekarang telah kosong. Ia menengok ke sana kemari, sinar matanya cemas mencari-cari, namun orang yang dicari tidak kelihatan lagi. Billy telah pergi dari situ tanpa memberitahu padanya. Billy tiang bu berseru memanggil mengerahkan tenaga luakangnya sehingga awarnya bergema di hutan itu dan terdengar sampai jauh sekali, Billy. Kau di mana tanda tanya namun tidak ada jawaban kecuali kokok ayam hutan yang terkejut ketakutan dan gemas suaranya sendiri. Tiang bu menjadi gelisah sekali. Sekali melompat ia telah berada di bekas tanah berumput yang tadinya ditiduri Billy untuk melihat kalau-kalau di situ terdapat tanda-tanda mencurigakan. Benar saja, di atas tanah yang rumputnya sudah dicabuti, ia melihat huruf-huruf yang halus bentuknya tanda tertulis seorang wanita terpelajar. Memang Billy semenjak kecil hidup di istana pangeran, tentu saja Ismahir sekali menulis huruf-huruf indah. Huruf-huruf itu biar bunyi demikian. Atau waktu suka, atau waktu duka. Sekali bertemu pasti akan berpisah, badan cacet, tidak patut menerima cinta. Tak perlu menyeret Teng Hiong, orang gaah, kelembah hina, Billy kau terlalu merendahkan diri. Tiang bu mengeluh setelah membaca surat di atas tanah itu berkali-kali dengan hati terharu. Biarpun lengan kirimu buntung, kau masih seratus kali lebih berharga daripada aku, ia bangkit bar diri, teringat akan keadaan Billy yang masih belum sembuh lukanya dan badannya masih lemah, teringat betapa akan sengsaranya gadis itu merantau seorang diri dalam keadaan bercaca tanpa kawan yang menghibur dan melindunginya, ia memekik Billy tanda seru. Jangan tinggalkan aku seperti orang gila tiang bu memanggil-manggil nama gadis itu sambil berlari cepat sekali keluar masuk hutan. Namun jangan orangnya, bayangannya sekalipun tidak nampak seakan-akan Billy sudah lenyap di telan bumi. Akhirnya setelah setengah hari berlari-larian ke sana kemari tanpa tujuan, kembali ke tempat semula dan pemuda menjatuhkan dirinya di atas rumput bekas tempat tidur Billy. Billy, Billy, aku cinta padamu. Walaupun lenganmu buntung, tiba-tiba ia bangkit berdiri, wajahnya menyeramkan kedua tangannya terkepal dan ia memandang ke arah Witioklim lalu mengacung-acungkan tinju sambil berseru keras Liokongji, Jahanam besar. Akan kubunuh kau, kubunuh kau dan kaki tanganmu tanda seru larilah pemuda ini ke arah esarang ayahnya itu dengan hati panas. Sekarang ia telah tahu jalan ke Witioklim didorongnya batu karang basar dan ia melompat ke bawah ketika tanah tiba-tiba terbuka, melompat ke dalam sumur di mana ia pada kemarin harinya terjerumus bersama Billy. Melalui terowongan yang kemarin, ia terus merayap sampai di tempat tahanan Cui Lin dan Cui Kim. Dari sini ia sampai di sumur dangkal, di tengah-tengah hutan bambu. Dengan hati-hati tiang bu melompat naik dan duduk di pinggir sumur, matanya memandang kesekelilingnya, penuh selidik. Kedatangannya kali ini berbesar dengan kemarin. Selain ia telah tahu betul akan jalan rahasia di es ini, juga ia datang dengan nafsu membunuh terbayang pada matanya yang tajam sonarnya, pada mulutnya yang cemberut, pada gerak tangannya yang tangkas dan kuat. Tiang bu datang ke Witioklim untuk mengamuk, untuk membunuh. Kebenciannya terhadap ayahnya yang ganas itu meluap-luap. Berkat petunjuk Cui Lin tentang rahasia memasuki Witioklim, dan karena kepandainya yang tinggi, tanpa banyak susah tiang bu berhasil memasuki gedung besar Liu Kongji, ayahnya yang amat dibencinya terutama sekali karena orang itu ayahnya. Memang kebencian tiang bu terhadap Liu Kongji adalah terutama sekali karena orang itu ayahnya yang sejati. Sekiran Fa Liu Kongji bukan ayahnya, kebencian tiang bu takkan demikian hebat. Dalam hati pemuda ini timbul penasaran dan kekecewaan besar sekali. Alangkah akan bahagia hatinya bertemu dengan ayahnya kalau saja ayahnya bukan seorang demikian jahat dan keji. Sebagai protes mengapa berayah sedemikian jahat maka tiang bu membenci ayahnya. Liu Kongji sedang berkumpul dengan saudara-saudara angkatnya. Sebagian pada mereka telah merasai kelihayan tiang bu dan bekas tangan pemuda lihai ini masih terasa. Biarpun dengan kepandayan mereka yang tinggi mereka sudah dapat menguasai diri dan menyembuh tan luka-lukanya, namun masih terasa sakit, terutama sekali Cie San Kualo yang telunjuknya patah-patah masih nampak pucat. Telunjuk kanannya dibalut dan membengkak, akan tetapi tulang-tulangnya sudah disambung kembali. Sungguh tidak mengira dua setan betina itu mengkhianatiku demikian ucapan terakhir Liu Kongji yang nampak bersungut-sungut. Mia Ka baru saja membicarakan tentang Cui Lin dan Cui Kim yang dihukum secara keji. Ketika mengetahui bahwa dua orang gadis itu yang membawa datang tiang bu kemudian bahkan menolongnya keluar dari Uiti Okelin, Kongji marah bukan main. Bersama Cui Kong ia menangkap dua orang gadis itu menyiksa mereka, memukul hancur tulang-tulang kaki mereka dan melemparkan mereka ke dalam rawa lumpur maut. Kini mereka membicarakan kehebatan sepak terjang tiang bu. Di dalam hatinya Kongji mirasa keperian hebat. Sebetulnya ia amat bangga bahwa putra satu-satunya ternyata demikian liha air lebih pandai daripada Wan Sin Hong yang ditakutinya. Ah, kalau saja tiang bu putranya itu mau berbaik dengan dia mau mengakuinya sebagai ayah dan berada di sampingnya, Ia takkan takut kepada Wan Sin Hong, takkan takut kepada siapapun juga dan tidak perlu bersembunyi di tempat seperti Uiti Okelin. Ia akan dapat merajai dunia. Ia merasa kecewa sekali. Putra tunggalnya bahkan memusuhinya, agaknya amat membensin Fa. Sekarang tentu akan makin benci lagi setelah ia membuntungi lengan gadis cantik ditu. Sayang, ia terpaksa membuntungi lengan gadis itu, kalau tidak, kiranya tidak ada jalan lain untuk menahan amukan tiang bu kemarin. Apa boleh buat, keadaan sudah demikian dan terpaksa ia harus menghadapi permusuhan dengan putranya sendiri. Kita harus memperkuat penjagaan. Siapa tahu kalau-kalau anak bengal itu datang mengacau lagi. Kalau perlu, Lotian Tung Cung Gitosu akan kupanggil untuk memperkuat kedudukan kita, katanya dengan muka murung. Benar-benar aku tidak mengerti bagaimana ia memperoleh kepandaian sehebat itu dan kata-katanya terhenti oleh pekikmi ngerikan. Kongji dan kawan-kawannya tersentak kaget. Memang hati mereka selalu dak dikduk, sekarang mendengar pekik ini tentu saja wajah mereka menjadi pucat. Apalagi ketika pekik itu disusul oleh melayangnya tubuh seorang penjaga pintu yang dilemparkan orang ke arah Kongji. Cepat Kongji menggunakan tangan kiri menyempok dan penjaga pintu itu terlempar ke atas lantai di pojok ruangan. Telah tewas tanpa kelihatan terluka. Menyusul ini, tubuh Tiang Bu berketibat dan tahu-tahu ia sudah berdiri di depan pintu ruampan. Dengan langkah tenang perlahan berjalan masuk, matanya menyapu orang-orang di dalam ruangan itu bagaikan petir menyambar-nyambar. Kongji menjadi maka pucat, akan tetapi karena ia bersama banyak kawan, ia memberanikan hati dan berkata lantang, Tiang Bu, anakku yang baik. Bagus sekali kau datang kembali. Akhirnya seorang anak pasti akan kembali kepada ayahnya, berkata Demik Tan. Kongji melangkah maju dengan kedua tangan terjulur ke depan, seakan-akan seorang ayah hendak memeluk putranya. Melihat sambutan seperti ini, biarpun hatinya amat panas dan marah, ingin hatinya segera menyerang orang ini, namun Tiang Bu merasa tidak enak kalau terus menyerang tanpa bicara dulu. Akan tetapi, sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba ia merasa betapa dari dua tangan Liu Kongji yang diulur ke depan itu, menyambar tenaga pukulan yang amat dasyat. Sekali lirik melihat kedudukan tubuh Kongji agak merendah, terkejutlah Tiang Bu. Itulah pukulan Tin San Kang yang maha hebat. Memang bukan Liu Kongji si manusia iblis kalau tidak securang dan selicit itu. Ko NGJ pandai membaca sinar matu dan wajah orang. Begitu melihat Tiang Bu, ia maklum bahwa perbudaya ini datang untuk membalas dendam, bahkan tak ada gunanya berunding secara damai dengan pemuda yang sedang marah. Oleh karena itu, pada luarnya ia kelihatan ramah tamah dan baik, namun damdiam ia telah mengerahkan tenaga, bersiap untuk menyerang secara tiba-tiba dengan ilmu pukulan Tin San Kang yang lihai. Inilah serangan gelap yang sama sekali tidak diduga oleh Tiang Bu, biarpun pemuda ini sudah maklum akan kejahatan orang yang mengaku menjadi ayahnya. Cepat Tiang Bu mengerahkan tenaga sin kang pada dadanya karena untuk mengelak sudah tidak mungkin. Semacam tenaga dorong yang luar biasa kuatnya menyambarnya dan dadanya tentu akan remuk kalau saja tenaga sin kangnya tidak hebat. Dada itu sekarang terisi hawa, menjadi seperti bola karat padat dengan angin, pukulan itu terpental dan membuat tubuhnya terlempar ke belakang namun tidak terluka. Bagaikan dilempar oleh tenaga raksasa, Tiang Bu terlempar membentur dinding. Baiknya ia sudah bersiap-siap sehingga cepat dapat mengerah ke aginkaknya dan tubuhnya tertahan dinding lalu jatuh dalam keadaan berdiri. Orang lain tentu akan membuat tembok itu bobol dan minderita luka-luka. Bagaikan hari mau terluka Tiang Bu membalikan tubuh, akan tetapi lagi-lagi ia dihadapi serangan gelap dari kongji. Beberapa sinar menyambar ke arah jalan darahnya, tidak kurang dari tujuh bajian. Sinar hitam itu adalah hektok ciam, jarum racun hitam, yang amat lembut dan datangnya tanpa mengeluarkan suara. Tiang Bu tidak menjadi gugup. Ia telah menggerak-gerakan kedua tangannya memancing keluar tenaga wekangnya dan begitu kedua tangannya menyambar ke depan, tanpa mengelap ia telah dapat menghindarkan serangan gelap ini. Semua jarum hitam tersampok keruntuh oleh angin pukulannya. Tiang Bu marah sekali dan hendak memaki akan kecurangan orang akan tetapi lagi-lagi kongji sudah mendesaknya dengan pukulan hektok ciam, tangan racun hitam, semacam pukulan warisan si Tiantok Ong yang luar biasa jahatnya. Jangankan terkena tangan yang melakukan pukulan ini baru terkena hawap pukulan saja lawan akan roboh dengan tubuh menghitam dan nyawa melayang. Setan, kau curang bentak Tiang Bu sambil menggerakkan kedua tangan memukul ke depan. Akibat dari adu tenaga dari jauh ini, Leo Kongji mundur tiga tindak dengan muka pucat, sedangkan Tiang Bu hanya minahan napas saja. Bagus kepandayanmu memang hebat, dan kau cukup berharga untuk bicara. Kau datang kalau bukan hendak berbakti kepada ayahmu, habis mau apakah tanya kongji, biarpun ia juga marah, tak dapat ia menyembunyikan kekagumannya terhadap pemuda lihai ini. Kau masih hendak bertanya lagi? Aku datang untuk menamatkan riwayatmu, untuk membunuhmu jawab Tiang Bu sambil melangkah maju, tidak peduli betapa Cui Kong, Ban Kin Leong Cong Leng, T.W.A. Cuman Itsu, It Chi San Kualo, Kuai Ji Usintou, Li Bokui dan Hok Lun Hoshi yang sudah bangkit dan mengeluarkan senjata masing-masing, mengambil tempat untuk mengeroyuknya. Leo Kongji menyeringai. Tiang Bu, Tiang Bu, dimanakah ada di dunia ini ada seorang anak membunuh bapaknya? Apa kau tidak takut akan terkutuk oleh langit bumi banyak cerwet yang tidak ada gunanya? Aku datang bukan untuk membunuh ayahku, melainkan untuk membunuh seorang penjahat sekeji-kejinnya di dunia ini lho, aku ini ayahmu, Tiang Bu. Aku li oke kongji ayahmu, dan ibumu gak soan li cukup. Ibuku sudah mati, demikian ayahku sudah mati dalam hati dan ingatanku. Kau bukan ayahku, kau seorang iblis yang harus dibasmi dari muka bumi. Kau, kau, jahanam besar Tiang Bu melangkah maju, sinar matanya mengandung penuh ancaman sehingga Leo Kongji yang biasanya amat pemberani dan keji itu bergidik. Ayah, mengapa banyak mengalah terhadap orang kurang ajar semacam ini? Hantam saja kata Cui Kong mempersiapkan huncuenya. Saudara-saudara, sekarang aku tidak sayang lagi, keroyok dan bunuh berdebah ini Kongji kini marah betul-betul dan semua kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak lenyap, terganti oleh kebencian besar. Tiang Bu bukan dianggap anaknya lagi, melainkan musuh besar yang berbahaya dan yang harus dilenyapkan dari muka bumi kalau dia mau hidup aman. Cepat Kongji mencabut pedangnya dan menyerang Tiang Bu. Pedangnya berputar secara luar biasa, berkembang ke depan sampai lebar membundar, mengeluarkan es inar putih berkilau dan mendatangkan hawa dingin menyusup tulang kepada yang diserangnya. Tiang Bu mengeluar kau teriakan kaget menghadapi serangan ini. Pernah ia melihat Tiong Jin Hwesho memainkan ilmu pedang ini maka taulah ia bahwa yang dimainkan oleh Liu Kongji secara hebat untuk menyerangnya adalah ilmu pedang warisan Hwet Hian Chow Wisu yang lihainya bukan kepalang. Setan. Kau sudah mencuri pula ilmu pedang Swatian Kiam Sud, ilmu pedang teratai salju, dari Omei Esan. Tol riaknya sambil cepat mengelap dan mengibaskan tangannya dengan pengerahan tenaga luakang untuk melawan hawa dingin yang keluar dari serangan pedang itu. Merasa betapa pedangnya terdorong ke es emping oleh kibasan tangan ini, Kongji diam-diam terkejut sekali, apalagi pemuda itu sekali melihat sudah mengenal ilmu pedangnya. Memang dahulu ketika beramai-ramai menyerbu ke Omei Esan, Liu Kongji sudah berhasil mendapatkan sebuah kitab ilmu pedang yaitu Swat Lian Kiam Cho Ang Si yang dilatihnya sekerah hasia dengan amat tekunnya. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa ia mendapatkan kitab itu dan mempelajarinya, akan tetapi sekarang baru sejurus saja ia keluarkan, pemuda ini sudah lantas mengenalnya. Haha, kau kira hanya kau saja yang pandai? Hari ini kau akan mampus di depan kakeku, buah jahannam tak tahu diri bentaknya untuk menutupi kekagetannya. Kembali ia menyerang dengan ilmu pedangnya yang tinggi tingkatnya digerakan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya karena nafsu membunuh sudah memenuhi dirinya. Terpaksa Tiang Bu mengelak. Serangan-serangan ayahnya kali ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar bukan serangan yang tidak terbahaya. Ia harus hati-hati. Agaknya Liu Kongji kali ini mengeluarkan kepandainya betul-betul untuk menghadapinya. Kau memamerkan kepandainmu. Bagus. Akulah lawanmu, kata Tiang Bu dengan gerakan indah melakukan jurus Sam Hoan Bu sehingga kembali serangan Kongji mengenai tempat kosong. Bunuh keparat ini teriak Cui Kong yang cepat menyerbu membantu ayah angkatnya, menyerang dengan huncuenya yang juga amat lihai. Biarpun tadinya merasa gentar, kini melihat Sang Tua Ko Liu Kongji sudah bergerak dan agaknya betul-betul hendak membunuh pemuda itu. Lima orang saudara angkat Kongji menjadi besar hati dan berturut-turut mereka melompat maju, menyerang dengan keistimewaan masing-masing. Ban Kin Liong Chong Long menyerang dengan tangan kosong, namun pukulan-pukulannya mindatangkan angin yang sudah cukup untuk merobohkan lawan karena dia memang seorang ahli lewekah yang tanggup tenaga lewekangnya. T.W. A. Tumah It San memutar-mutar golok besarnya. It C. San Kualo biarpun jari telunjuknya kini dibungkus dan tak dapat dipergunakan, namun jari-jari tangannya yang lain masih ampuh. Si jari lihae kualo ini adalah ahli totok nomor satu di daerahnya, memiliki kepandayan tiam hiat hoat, ilmu menotok jalan darah, yang istimewa dilakukan dengan satu jari dan betapa tinggi kepandayan kualo dapat dilihat dari kepandayanya mempergunakan jari tangan yang manapun juga. Bahkan ibu jari yang besar tumpul dapat pulak ia pergunakan. Kuai Jiusin Tau Libok Wisi Malaikat Copet juga merangsak maju, kini mengeluarkan senjatanya yang istimewa berupa besi kaitan kecil alat yang biasa dibawa oleh ahli-ahli copet untuk menyambar barang orang. Akan tetapi kini kaitan besi ini bukan dipergunakan untuk menyambar benda berharga yang dipakai orang, melainkan dikerjakan secara hebat untuk menyambar nyawa tiang bu. Akhirnya Lok Lun Ho Sisi, orang yang memiliki ilmu Toya Siawuli MC, liai dan amat hati-hati toyanya menyambar-nyambar mengeluarkan angin. Untuk kedua kalinya tiang bu menghadapi pengeroyokan tujuh orang yang amat liai, yang kesemuanya merupakan jago-jago kelas satu. Akan tetapi sekarang ia seorang diri, tidak melindungi bili, juga tidak memondong orang seperti kemarin. Di samping ini, hatinya marah dan sakit hati, maka tiang bu hebat sekali gerakannya, seperti seekor naga mengamuk. Dengan pengorahan sinkang yang ia miliki dari latihan ilmu sentian tujuh, jari-jari tangannya demikian kuat dan kebal untuk mengibas dan menangkis setiap sambaran senjata lawan. Cukup dengan angin pukulannya saja dapat menahan dan setiap orang lawan tidak berani datang terlampau dekat, karena sambaran angin pukulannya cukup membuat lawan menderita luka dalam yang hebat, tidak kalah berbahayanya daripada senjata yang paling tajam. Namun tujuh orang lawannya juga bukan ahli silat sembarangan, mereka bertempur dengan hati-hati, maklum akan kelihatan pemuda sakti itu. Senjata datang menerjang seperti hujan, semua dilakukan dengan teratur dan hati-hati. Terutama sekali pedang di tangan Liu Kong Ji benar-benar hebat gerakannya. Kalau saja pemuda itu bukan murid tomeisan dan kebetulan sekali pernah melihat ilmu padang soat hoat kiamsut dimainkan oleh guru kedua Hong Jin Hoesyo di omeisan, TNT UI akan payah melawan ilmu pedang yang mendatangkan hawa dingin ini. Pertempuran itu hebat sekali, cepat dan seru sampai-sampai sukar membedakan satu dari yang lain. Di sekeliling tempat pertempuran, angin pukulan menyambar-nyambar membuat meja kursi beterbangan dan suara angin bersiutan sungguhpun di luar gedung pada saat itu tidak ada angin. Benar-benar sebuah pertempuran ahli-ahli silat tingkat tinggi. Seratus jurus lewat sudah. Belum dapat tujuh orang itu mendesak Tiang Bu, bahkan sebaliknya perlahan akan T. Tetapi tentu Tiang Bu mulai dapat mengacau pertahanan mereka. Dengan pukulan-pukulan yang ia mainkan dari ilmu pukulan sakti TNT si Kong Iyami nolak semua serangan lawan, kemudian dengan ilmu silat bersegi delapan, ia dengan mudah menghadapi tujuh orang pengeroyoknya dan dapat secara bergiliran membagi serangan. Kong Ji yang merasa penasaran bukan main menggerung seperti singa. Pedangnya meluncur seprti kitat menyambar ke arah tenggorokan Tiang Bu. Ketika pemuda ini yang sedang menangkis serangan Toyahokalunho siang dengan tendangan kaki cepat mengelap ke kiri, Kong Ji memapakinya dengan pukulan hektok siangnya. Keadaan Tiang Bu terjepit sekali. Pada saat pukulan hektok siang ini mengancam lambungnya, masih ada dua serangan lawan yang tidak kalah berbahaya. Pertama Tamahun Cui di tangan Cui Kong melakukan totokan ke arah jalan darah di punggungnya, sedang golok besar manipsan membabat leharnya. Jadi sekaligus tiga macam serangan yang merupakan tangan-tangan maut mengancam nyawanya. Baiknya Tiang Bu adalah murid om nisan dan sudah memiliki kepandaian, ketenangan dan parhitungan yang tepat sekilas pandang. Taulah ia bahwa dari tiga serangan ini pukulan hektok siang dari Kong Ji ke arah lambungnya datang paling akhir, juga baginya yang sudah memiliki hawasin kang untuk mengembalkan badan, pukulan hektok siang ini paling kecil artinya. Hun Cui yang menotok jalan darah di Taihut Hiat dan golok yang membabat leher lebih habir bahaya. Jalan darah Taihut Hiat adalah jalan darah paling lemah bagi ahli-ahli silat dan ahli le-e-ke-ha, sedangkan penotokan dilakukan oleh Cui Kong dengan Hun Cui mautnya, bahayanya besar sekali. Ada pun babatan golok ke arah lehernya juga tak boleh dipandang ringan, sebelum golok tiba angin sudah menyambar, tanda bahwa si tinggi besar hitam maut itu bertenaga besar dan goloknya sendiri pun berat. Tiang Bu membagi tenaga. Sebagian yang mengandung hawa murni dari Sinkang ia salurkan ke arah lambung untuk menerima pukulan hektok siang, sedangkan sebagian pula ia pergunakan di kedua tangannya yang BRG erak cepat sekali. Dengan ilmu TWI San Siupo, tolak G. Unung menyambut mustika, ia menggunakan tangan kiri yang dimiringkan menolak atau menangkis tusukan Hun Cui berbareng dengan tangan kanannya secepat kilat menyambut datangnya golok dari samping. Betapapun cepatnya golok melayang, tangan akan nanti yang Bu lebih cepat lagi menempel golok dari tamping, dan mendorongnya sekuat tenaga ke belakang. Selaka seru Cui Kong melihat golok yang tadinya menyambar leher Tiang Bu sekarang menyeleweng dan sebaliknya malah menyambar kepadanya. TWI Tumarit San tentu saja maklum akan hal ini, namun ia tidak dapat mengendurkan tangannya yang sudah terdorong oleh tenaga Tiang Bu. Untuk membersihkan diri agar jangan sampai dianggap menyerang Cui Kong, si golok besar terpaksa melepaskan gagang goloknya. Senjata itu terus meluncur ke arah Cui Kong. Pemuda ini dapat menggerakkan Hun Cui-nya menangkis. Terdengar suara keras, tangannya tergetar hebat, namun ia selamat, golok dapat terpukul jatuh hanya mengalami kekagetan luar biasa. Sungguh berbahaya keadaan tadi. Sebaliknya Manit San lebih sualan. Begitu ia melepaskan goloknya, baru ia merasa ada angin panas menyambar. Ia berusaha mengelap namun tidak sempat lagi. Tadi ia terlampau kaget melihat goloknya hendak minum darah kawan sendiri maka perhatiannya tarpecah. Pantangan besar bagi ahli silat kelos tinggi untuk membagi perhatian selagi menghadapi lawan tangguh. Sedangkan pukulan yang dilakukan oleh Tiang Bu ini bukan pukulan biasa, melainkan pukulan tangan miring yang mengandu wak tenaga luakang kuat sekali. Kekik seperti disambar petir Manit San memegangi kepala dengan perut ditekuk. Perutnya telah kena pukulan, namun kepalanya yar, terasa panas seperti hendak meledak, napasnya putus. Ia terjungkal ke depan, tergelimpang dan roboh telungkup, tak bernapas lagi. Enam orauk yang lain melihat ini menjadi marah, tetapi juga gentar. It C. Sian Kualo yang masih merasa penasaran dan sakit hati karena telunjuknya patah-patah, diam-diam melakukan serangan gelap dari belakang, sekaligus kedua tangannya bekerja. Tangan kiri menotok ke arah tulang belakang sedangkan tangan kanan yang telunjuknya terbungkus itu menggunakan jari kelingking menotok jalan darah si Yauhuhiat, jalan darah terkecil di punggung, akan tetapi paling biar bahaya kalau sampai terkena. Yang lain-lain mim bantu Kualo. Si malaikat copet Li Bokwi juga mengerjaka abesi kaitannya, dari depan. Ia dengan besi kaitannya ke arah muka tiang bu, hendak mengayak di jah mata atau hidung. Juga Ban Kin Leong Chong Lang memukul dari samping dibantu oleh Ho Kulun Ho Siang yang menyodokkan toyanya ke arah perut lawan. Kong Ji dan Cui Kong tidak mau ketinggalan. Setelah Kong Ji menembang mayat maitsan sehingga terlempar ke pinggir dan tidak akan terinjak-injak ia lalu mengerjakan lagi pedangnya, demikian pula Cui Kong maju, biarpun kini amat hati-hati karena tadi hampir celaka. Sekarang tiang bu sudah tidak sabar lagi. Kalau tadi nafsu membunuhnya hanya ditujukan kepada Kong Ji dan Cui Kong sekarang ia mulai marah kepada yang lain-lain pula. Pengeroyokan ini menghalangi atau setidaknya memperlambat terlaksananya keinginan hatinya menewaskan ayah anak yang jahat itu. Tiba-tiba ia mengeluarkan pekek keras sekali. Inilah luakang yang setinggi-tingginya, disalurkan dalam suara yang menggetar. Biarpun tiang bu tidak pernah mempelajari ilmu Sai Chiu Ho Kang, ilmu Auman Singa, namun Sinkang dan luakangnya sudah lebih dari kuat untuk melakukan pekek yang mengandung tenaga hebat ini. Kitab Seng Kian Chu yang sudah dipelajarinya telah mengumpulkan tenaga Sinkang baginya, tenaga yang sehebat-hebatnya namun masih hat kurang ia sadari. Kini tiang bu terserang kemarahan besar ia gemas melihat pengeroyokan mereka, maka untuk melampiaskan hawa marah yang mendesak di dada, ia mengeluarkan pekek kan ini. Tadinya ia hanya ingin memuaskan hawa marah, ingin menantang. Siapa kira pekekannya ini merupakan serangan yang luar biasa hebatnya? E-e-e-i-i-ik, tanda seru pekek ini lebih menyerupai suara Garuda daripada suara Singa Mengaun. Yang paling rendah iwakangnya antara para pengeroyok adalah Khoi Ji In To Li Bok Wisi Malaikat Copet. Begitu mendengar pekek ini wajah Nefa menjadi pucat sekali dan tubuhnya menggigil senjata kaitan terlempar dan kedua tangannya ia pergunakan menutupi kedua telinganya. Namun tetap saja ia terguling oboh, muntah-muntah darah, kejang lalu, mati. Hawa serangan yang terkandung dalam pekek itu telah merusak dan menghancurkan seluruh latihan luwekang dalam dirinya. Lima orang yang lain juga mengalami goncangan hebat sekali. Bahkan Hok Lun Ho Siang Ho Siang Ho Sio Siang Murtad itu telah melempar toyanya dan duduk bersilah mengatur napas, karena ia telah menderita luka dalam yang tidak ringan. It Si Siang Kualo terhuyung-huyung mundur dengan wajah pucat seperti mayat, kedua kakinya menjigil. Cui Kong yang tadi merasa jantungnya seperti cokot mendengar gerengan cepat mengerahkan tenaga we e keng melindungi telinga dengan tangan. Iblis Tanda Seru Kong Ji berbisik dengan muka pucat pula. Hanya dia yang dapat menahan serangan pekek yang dasyat ini, biarpun merasa dadanya berdebar-debar dan telinganya mendengar suara gemah mengiang. Akan tetapi Tiang Bu yang tadinya juga kejut melihat akibat pekekannya, tidak mau banyak membuang waktu. Kedua tangan Fa bergerak ke kanan-kiri dan pertama-tama. Hok Lun Ho Siang TRG Lim Pak Ak tewas, disusul robohnya Ban Kin Leons Cong Lang dan yang terakhir Red Chi Siang Kualo. Tewaslah lima orang jago Itiok Ling, saudara-saudara angkat dan tangan kanan Liu Kong Ji. Tiang Bu bersiap menghadapi Kong Ji dan Cui Kong. Akan tetapi, sekali melompat orang itu telah lenyap dari situ. Jahanam pengecut Liu Kong Ji kau hendak ari ke mana Tiang Bu lari maagajar ke depan, akan tetapi ke mana ia harus mencari. Tempat di situ penuh rahasia dan perginya Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong tadi saja pun sudah aneh sekali. Tahu-tahu hilang begitu saja. Tiang Bu ragu-ragu dan bingung, juga amat penasaran dan gemas. Biarpun dia sudah berhasil menewaskan lima orang kaki tangan Kong Ji yang paling diandalkan dan karena itu berarti sudah menewaskan lima orang jahat yang mengotorkan dunia, namun ia masih belum dapat membunuh Kong Ji. Liu Kong Ji dan Liu Cui Kaong. Majulah kalau kalian jantan kembali Tiang Bu memaki-maki dan berteriak-teriak memanggil keluar ayah dan anak itu. Namun keadaan sunyi saja, tidak terdapat seorangpun manusia. Biarpun tadinya di dalam gedung itu penuh dengan pelayan dan para selir Kong Ji, namun sekarang entah bagaimana mereka sudah pada menghilang semua. Percuma, pikirnya. Aku mencari-cari tak mungkin dapat menemukan mereka, salah-salah aku bisa terjebak. Lebih baik ku tunggu Miaka di bawah bukit, setelah berpikir demikian. Tiang Bu lalu lari meninggalkan daerah Ui Tiokling, mengikuti jalan yang pernah dilaluinya ketika ia memondong milik keluar. Akhirnya ia selamat sampai di bawah bukit. Di sini ia bersembunyi sambil mengasuh untuk mencegat keluarnya Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong. Sehari ia berjaga di situ, namun tak seorangpun muncul. Menjelang senja, barulah ia melihat rombongan orang turun gunung. Hatinya berdebar pegang, tak salah lagi, tentu itulah rombongan Liu Kong Ji, pikirnya. Diam-diam ia mencertawakan Liu Kong Ji yang dianggap gobloka sekali, mengungsikan keluarganya demikian tergesa gesa. Rombongan itu terdiri dari belasan joli yang dipikul oleh para pelayan, ada pula yang membawa buntalan-buntalan besar, agaknya membawa harta benda dari Ui Tiokling. Tiang Bu melompat keluar. Berhenti bentaknya. Liu Kong Ji, keluarlah untuk T. Rima Binasa melihat munculnya pemuda ini, para pelayan menjadi kaget dan ketakutan. Mereka berkumpul, menutunkan joli lalu berlutut dengan tubuh gemetar. Si Oya, ampunkan kami. Yang berani membuka mulut berkata lemah. Di mana majikan kalian? Suruh Liu Kong Ji keluar menemui Kung Liu Kloya. Tidak, tidak ada, kami tidak tahu, hanya disuruh pergi meninggalkan gunung. Jawab seorang pelayan. Bohong Tiang Bu tidak sabar lagi. Dengan menggerakkan sedikit kaki kirinya, pelayan itu terguling-guling dan Tiang Bu majumi ngampiri joli-joli itu. Di singkapnya joli diperiksanya dalam joli. Terdengar pekik dan jerit wanita. Laki-laki kurang ajar sih tak tahu malu kau mau apa hee, ada pemuda kurang ajar. Jangan buka-buka joli Tiang Bu kewalahan. Ternyata joli-joli terisi wanita-wanita muda cantik yang menjadi selir Kong Ji. Sudah diperiksa seluruh joli, juga diperiksa semua anggauta rombongan tidak terdapat Kong Ji maupun Cui Kong. Saking marahnya Tiang Bu membanting-banting kaki. Kemudian ia mendapat akal. Di hampirinya sebuah joli, di singkapnya joli itu tanpa memperdulikan jerit tangi seorang di dalamnya. Bahkan ia lalu mengulurkan tangan ke dalam joli, menangkap lengan wanita di dalam joli, dan ditariknya keluar. Seorang wanita muda yang cantik akan tetapi berbeda tebal sekali meronta-ronta dalam pegangannya. Hayo kau mengaku, di mana adanya lio Kong Ji bentaknya marah. Kalau tidak mau mengaku, akan ku lempar kau ke dalam jurang itu ia menudin ke arah sebuah jurang yang curam. Aih, ampun, tai hiap ampun. Sesungguhnya kami tidak tahu, kemana dia, wanita itu menangis dan meratap. Kami hanya diberi perintah supaya pergi mengungsi turun gunung, tidak diperbolehkan kembali lagi. Tiang Bu membentak-bentak dan menakut-nakuti sampai wanita itu terkencing-kencing ketakutan dan Tiang Bu dengan jongah dan mengindongkol melepaskan tangannya. Dengan pakaian bawah basah wanita itu merayap kembali ke dalam joli. Tiang Bu menyarat keluar wanita dari joli kedua. Akan tetapi sama saja biarpun ia sudah mengancam, wanita itu tidak dapat menceritakan di mana adanya lio Kong Ji. Tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian hijau muda, datang-datang membentak marah, begal tak tahu malu. Kau berani menghina kaum wanita Tiang Bu memutar tubuh dan dua sinar berkilauan menyambarnya. Cepat ia mengelak dan mengulur tangan menangkap pergelangan dua tangan gadis baju hijau itu yang telah menyerangnya dengan sepasang kapak kecil secara hebat sekali. Seilan katanya tertegun ketika mengenal gadis putri penebang kayu yang pernah ditemuinya ketika ia melakukan perjalanan keselalan mencari toat bengku ibu. Gadis cantik berbaju hijau itu terkejut mendengar namanya dipanggil, juga ia tidak sanggup menarik kedua tangannya yang terpegang oleh pemuda itu ia memandang, memperhatikan dan mengingat-ingat. Kemudian pecahlah senyumnya, seruannya. Tiang Bu Koko Akhirnya aku dapat berjumpa denganmu Tiang Bu melepaskan pegangannya dan gadis itu bertanya, keningnya berkerut penuh curiga dan penasaran. Tiang Bu Koko, hendak terbuat apakah terhadap wanita-wanita ini melihat sikap dan pandang macu gadis ini mirah muka Tiang Bu? Selaka, ia tentu disangka hendak terbuat yang tidak patut terhadap rombongan itu. Feilin, jangan salah sangka. Rombongan ini adalah keluarga musuh besarku, aku sedang mimaksa mereka mengaku di mana adanya musuh besarku yang menyembunyikan diri itu, begitukah tiba-tiba sikap Feilin berubah cepat sekali. Ia menghampiri Joy terdekat menendang Joy itu sehingga wanita yang ada di dalamnya menjerit dan terlempar jatuh bergulingan. Kau tidak mau mengaku? Hayo katakan di mana adanya musuh besar tunanganku ini ah, an, ampun, aku tidak tahu. Wanita itu masih mencoba menjawab dan inilah kesalahannya. Sepasang kapak bergerak dan, tubuh wanita itu terpotong menjadi tiga. Putus pada loher dan pinggangnya, Feilin tanda seru tiangbu berteriak tidak kuasa mencegah pembunuhan yang sama sekali tak pernah disangka dangka itu. Feilin berpaling kepadanya, tersenyum semanis-manisnya. Koko musuhmu adalah musuhku, anjing-anjing bretina ini harus dipaksa, kalau perlu dibunuh tidak. Jangan tegur tiangbu sambil melompat mendekati Feilin untuk mencegah gadis ini menyebar kematian. Biarpun amat benci kepada Kongji dan Cui Kong, namun tiangbu tidak menghendaki rombongan yang terdiri dari para selir dan pelayan ini dibunuh. Mereka ini adalah orang-orang biasa yang tidak mempunyai dosa, bahkan harus dikasihani berada di bawah kekuasaan seorang jahat macam Kongji. Kalian pergilah dari sini, katanya kepada mereka. Bagaikan dikejar setan, rombongan itu lalu berlari-lari turun dan cepat-cepat pergi dari tempat itu. Feilin, bagaimana kau bisa berada di sini? Tanya tiangbu setelah rombongan itu pergi sambil membawa mayat wanita yang sudah terpotong menjadi tiga itu. Tiangbu Koko, kau benar-benar lelaki yang tidak tahu kasihan kepada tunangan. Sudah dua tahun aku mencari-carimu, hidup terlunta-lunta. Baru sekarang kebetulan sekali kita bertemu dan kau masih tanya bagaimana aku bisa berada di sini? Kau benar-benar terlalu Feilan menyelipkan sepasang kapaknya di pinggang, menutupi muka dengan kedua tangan, menangis. Tiangbu melongo. Untuk beberapa lama ia sampai tidak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Teringat ia akan peristiwa yang dahulu, ketika ia bertemu dengan Feilan dan ayahnya. Ayah gadis ini secara begitu menetapkan perjodohan antara dia dan gadis ini dan kelan juga menerimanya. Tanpa bertanya tentang pendapatnya, ayah dan anak ini sudah menganggap otomatis perjodohan itu terikat. Benar-benar gila. Feilan, di mana ayahmu akhirnya dapat juga membuka suara. Akan tetapi mendengar pertanyaan ini, Zeilan memperhebat tangisnya. Tiangbu menjadi makin bingung ia paling bingung menghadapi wanita menangis. Tak tahu apa yang harus dilakukan atau diucapkannya, ia banyak berdiri mematung memandaok gadis yang menangis terseduh-seduh itu. Feilan, jangan menangis dan bicaralah. Akhirnya ia membentak saking tidak sabar lagi. Aneh. Feilan tiba-tiba saja berhenti menangis dan memandang kepadanya dengan heran dan mendongkol. Koko, kau keterlaluan sekali. Bertahun-tahun tidak muncul, setelah kucarari sampai dua tahun lebih, sekarang bertemu kau membentak-bentak, kembali tiangbu yang melengat. Selaka, pikirnya, sudah bertahun-tahun gadis ini masih belum insyaf dan belum sembuh, bahkan penyakitnya mengaku aku jodoh makin menggila. Katakanlah mengapa kau datang ke sini dan mana ayahmu. Jangan bicaralah, tidak karuan, aku tidak ada waktu, hendak mengejar musuh-musuhku ayah telah tewas pembunuhnya kakek buntung. Koko, sekarang aku sebatang kera. Aku ingat jenjimu. Bukankah kau menyuruh aku menanti lima tahun? Nah, sekarang sudah lima tahun, aku mau ikut kau akan tetapi tiangbu tidak memperhatikan kata-kata terakhir ini. Yang ia perhatikan adalah tentang kakek buntung yang membunuh Limbong Lai Fufet si penebang kayu yang lihai. Kakek buntung lihai? Kau tahu namanya-namanya Letian Tung Cun Gitosu? Dia membawa seorang bocah perempuan dan, dia lari kemana? Hah, tahukah kau, Fai Ilan, dia lari kemana tiangbu bertanya es ambil memegang lengan gadis itu. Fai Ilan memandang heran. Ia tidak mengerti mengapa tunangannya ini demikian memperhatikan lotian Tung Cun Gitosu. Kakek buntung itu naik peruhu ke selatan. Karena aku tidak kuat melawannya akan tetapi aku mendendam atas kematian ayah, aku mengikutinya terus diam-diam. Ternyata terus ke laut, menuju ke pulau selatan. Aku tidak dapat mengejar terus. Mengapa kau bertanya? Koko tiangbu memegang lengan gadis itu erateral dan suaranya mengandung kasihan sungguh-sungguh ketika ia berkata, Fai Ilan, aku tidak bisa menjadi jodohmu. Kau cantik, gagah, tentu mudah mendapat pasangan. Kau carilah pemuda lain, jangan mengharapkan aku. Jangan khawatir, kematian ayahmu kelak aku yang akan membalaskan kepada kakek buntung itu. Nah, selamat tinggal dan jangan mencari aku lagi. Fai Ilan hendak merangkul, akan tetapi tiangbu lebih cepat. Sekali berkelebat pemuda itu lenyap dari depannya. Fai Ilan bengong terlongong-longong, lalu menangis dan berkata seorang diri, mencari pemuda lain. Mana ada seperti dia? Ah, ayah, nasib anakmu buruk sekali. Gadis itu pun berjalan sambil menangis, pundaknya bergoyang-goyang dan jalannya limbung. M.C.H. O. Wan Sinhang meninggalkan istrinya, Sioli Hwa, Dikim Buncu dan dia sendiri merantau untuk mencari puterinya yang diculik oleh Tosu Buntung Lotian Tung Cunggi Tosu. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, di dalam peperangan hebat di kota raja ketika bala tentara Mongol menyerbu, Sinhang berhasil menolong Bili dan Wansan dari kepungan tentara musuh. Akan tetapi Bili melarikan diri ketika mendengar dia bukan puterawanya Mcilun, dan Wansan diajak pergi oleh Hasinhang ke Kim Buncu pula. Di pulau ini, Wansan seringkali bertemu dengan Cho Ali Goat yang menjadi calon istrinya. Bersemilah cinta kasih di dalam hati dua orang muda ini, dan mereka memang merupakan pasangan cocok, sama muda, sama elok dan sama gagah. Akan tetapi hati Wansan selalu berduka kalau ia teringat akan Bili. Diam-diam ia harus mengaku dalam hati bahwa cintanya yang pertama jatuh kepala Bili, semenjak ia tahu bahwa darah jelita itu bukanlah adik kandungnya. Akan tetapi, dia telah dicalonkan menjadi Jonoh Li Goat dan setelah ia bertemu dengan gadis tunangannya itu, timbul juga rasa suka. Karena orang tua Wansan sudah meninggal dunia dan walinya yang paling berhak menjadi pengganti orang tuanya adalah Wansinhang. Maka sesuai dengan kehendak pendekar ini, tak lama sesudah tinggal di Kimbuntu, dilangsungkanlah pernikahan antara Wansan dan Cho Ali Goat. Pernikahan ini dilangsungkan dengan meriah dan agak tergesa-gesa karena Wansinhang hendak segera pergi melakukan perantauannya mencari anaknya yang hilang. Beberapa bulan setelah menikah, Wansan juga mengajak istrinya pergi untuk menyelidiki perihal Bili yang sekarang setelah menikah, kembali timbul perasaan cinta saudara terhadap gadis itu. TNTU saja Cho Ali Goat tidak keberatan bahkan merasa gembira pergi merantau mencari adik iparnya. Anak-anak orang gagah selalu merasa gembira apabila melakukan perantauan, karena hanya dalam perantauan inilah kepandaian silat yang dipelajari semenjak kecil, kelihatan kegunaannya. Perjalanan sepasang suami istri ini tidak menemui banyak kerintangan. Siapakah yang berani mati mengganggu mereka? Kepandaian Lui Goat dalam ilmu silat sudah termasuk tingkat tinggi, Tapi, dia adalah puteri dari Gowilian terutama sekali dia murid Wan Sin Hong. Selain dia, suaminya, Wansan juga bukan seorang biasa saja. Wansan adalah murid Ang Jiu Moli, tokoh utara yang disegani kawan ditakuti lawan itu. Dibandingkan dengan istrinya, Wansan tidak kalah lihai. Kasihan bagi sepasang suami istri yang meninggalkan Kim Buntu ini, Juga bagi Wan Sin Hong, mereka ini tidak mengetahui bahwa beberapa bulan semenjak mereka pergi meninggalkan Kim Buntu, Peristiwa besar terjadi di pulau itu. Yang kini tinggal di rumah besar Cho Ahong Kin adalah dia sendiri bersama istrinya Gowilian, Kemudian Siok Li Hwa yang merasa agak kecewa tidak diajak pergi bersama oleh suaminya. Winsan Hong memberi alasan bahwa perjalanan kali ini sungguh amat berbahaya. Penculik putri mereka adalah Loti Antung Chun Gi Tosu seorang tokoh besar yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Wan Sin Hong merasa lebih aman meninggalkan Li Hwa di Kim Buntu. Memang pendapat Sin Hong ini tidak keliru. Dalam menghadapi Chun Gi U Tosu, dia lebih haleluasa bergerak seorang diri, tak usah melindungi istrinya. Dan istrinya tinggal di Kim Buntu bersama Cho Ahong Kin dan Gowilian, tempat aman dan di antara sahabat-sahabat baik yang gagah perkasa pula. Di samping tiga orang pendekar ini, di rumah itu masih ada lagi dua orang penjaga rumah yang mempunyai kepandayan lumayan karena mereka sudah mendapat petunjuk dari Cho Ahong Kin. Ha Ahong Kin yang maklum bahwa banyak sekali musuh dan orang jahat selalu berlaku hati-hati dan menaruh penjaga-penjaga malam yang mempunyai kepandayan, sehingga dia sekeluarga di waktu malam tak melakukan penjagaan sendiri dan dapat tidur tanpa terganggu. Pada suatu hari, ketika Hang Kin, Hwi Lian dan Li Hwa sedang duduk bercakap-cakap di ruang depan, penjaga memberitahu bahwa Hwi Atian Hwesyo dari Kuwantibyo datang ingin bertemu bersama seorang laki-laki setengah tua. Girang hati tiga orang ini cepat mereka menyambut. Hwi Atian adalah kenalan lama. Hwesyo ini adalah tukang dapur atau tukang masak dari Kuwil Kuwantibyo yang sudah berusia 50 tahun, berkepala gundul pelontos bertubuh gemuk, lucu dan ilmu silatnya tinggi. Dahulu Hwesyo ini banyak membantu pangeran Wanyin Cilun dan karenanya dia adalah sahabat Karib Cho Ahong Kin yang dahulu pun merupakan tangan kanan Wanyin Cilun dengan mulut tersenyum-senyum. Hwesyo gemuk itu memasuki ruangan, di sampingnya berjalan seorang laki-laki setengah tua berkumis panjang yang sikapnya keren dan di punggung terselip sebatang pedang. Sungguh berbeda sekali sikap dua orang ini. Hwesyo itu mulutnya melengeh, tersenyum lebar, terus sedang kawannya keren dan mendekati cemberut. Hw Atian Suhau, angin apakah yang membawamu kes ini? Kau makin gemuk dan makin muda saja. Sambut Cho Ahong Kin yang memang sudah biasa berkelakar dengan Hwesyo ini. Hwesyo itu tertawa terbahak. Kalau angin tentu angin mirwana yang meniup Pin Cheng ke sini. Pin Cheng makin gemuk dan muda karena apakah yang harus disusahkan? Hidup di dunia bukan untuk berduka, melainkan untuk menghilangkan sengsara. Hahaha, tepat sekali ujar-ujar kuno bahwa bertemu dengan sahabat kental yang terpisah jauh benar-benar merupakan yang mengembirakan. Cho Ah Shichu, melihat kau dan Jiwi Hujan ini, Pin Cheng merasa seperti memasuki sarang harimau dan najah Wilian dan Li Hwa. Hwesyo memberi hormat dan Wilian yang masih memiliki wataknya yang lincah gembira, berkata, Hwesyo suhu bergurau saja. Kalau hendak bicara tentang naga, kau adalah Tiang Leons, naga tangguh, sedangkan kami hanyalah Te E Chou Cho Ah, ular biasa, saja. Hwesyo tertawa bergelak sambil memegangi perutnya yang gendut, tongkatnya digoyang-goyangkan, sampai keluar air matanya ia tertawa. Hahaha, Cho Ah Hujan benar-benar pandai merendahkan diri. Mana gundul seperti Pin Cheng patut disebut Tiang Leong. Kak Ong Shichu ini kiranya masih pantas, berkata demikian, Hwesyo itu menunjuk kepada kawannya kemudian disambungnya. Inilah Ong Shichu yang bernama Ong Beng Sin, berjuluk Hwang Ho Kiam Sian, Dewa Pedang dari Hwang Ho, Ong Beng Sin cepat-cepat menjura kepada Hang Kip bertiga sambil berkata, Hwesyo atian loh suhu terlalu memuji, aku orang si Ong hanya bisa men sejurus dua jurus. Kawan-kawan yang terlalu mengambil hati memberi julukan Kiam Sian, apa boleh buat? Sesungguhnya tidak berani di depan Sam Wing Hiong aku menggunakan nama julukan itu, sikap orang ini setengah merendah setengah mengagulkan diri. Dunia persilatan, jarang ada orang yang menggunakan nama juluka Kiam Sian, Dewa Pedang, atau Kiamong, Raja Pedang, kalau dia tidak memiliki kepandayan bahwa ilmu pedangnya tidak ada yang melawan di dunia ini. Orang ini berani memakai julukan seperti itu, tentu mempunyai kepandayan berarti. Di samping dugaan ini, juga timbul perasaan tidak puas dan penasaran, apalagi bagi Sioli Hwa yang memang wataknya agak keras dan tidak suka mengalah. Nyonya ini menganggap bahwa di dunia ini tak ada yang melebih suaminya. Wan Sin Hook, dalam permainan pedang. Masa orang macam ini saja berani memakai gelar Dewa Pedang? Akan tetapi sebagai seorang wanita, pula sebagai pihak cuan rumah, ia diam saja hanya mati yang bening itu menyambar laksana kilat. Kebetulan sekali Oung Beng Sin juga sedang melirik ke arahnya. Orang berkumis yang mengaku Dewa Pedang ini terkejut melihat sinar mati ini dan ia mulai percaya akan kata-kata Hwe Atian Hwesyo bahwa ia telah memasuki Gua Harimau dan Naga. Setelah semua dipersilakan duduk dan arak telah dikeluarkan biarpun menjadi Hwesyo, Hwe Atian Hwesyo tidak pantang arak Hwe Atian Hwesya mulai menceritakan maksud kedatangannya. Selain hendak menengok Choa Si Chu dan juga Wan Si Chu yang sayang sekali tidak berada di rumah Pim Cheng juga memenuhi permintaan yang amat sangat dari Oung Si Chu ini. Dia ini adalah kenalan lama, seorang gagah yang malang melintang di sungai Huang Ho dan seperti juga kita semua, dia amat suka akan ilmu silat, terutama ilmu pedang dan suka pula meluaskan pengalaman dan persabatan. Sudah lama Oung Si Chu mendengar nama besar Wantai Hiap, dan tahu pula bahwa Kim Bun Chu adalah sarang ahli-ahli ilmu pedang. Sudah bertahun-tahun Oung Si Chu rindu untuk mencoba ilmu pedangnya di Kim Bun Chu, akan tetapi belum juga dilaksanakan dan sekarang, Hwe Atian Hwesyo berhenti dan nampaknya sukar untuk melanjutkan kata-katanya ketika sinar matanya bertemu dengan pandang maceli Hwe A yang tajam menusuk. Harap Oung Si Chu suka melanjutkan menyampaikan sendiri maksud hatinya, katanya kemudian dengan tertawa-tawa untuk menghilangkan kebingungannya. Orang Si Oung itu bangkit berdiri dari kursinya, menjurah kepada tiga orang yang menjadi tuan rumah, lalu batuk-batuk tiga kali untuk membersihkan kerongkongannya baru ia berkata, apa yang diucapkan oleh Hwe Atian Hwesyo yang terhormat tadi memang betul sekali, ia mulai berkata dan diam-diam Hang Kin harus mengaku bahwa tamunya ini pandai mengatur kata-kata, seorang ahli pidato agaknya. Telah bertahun-tahun Si Oung terindu sekali akan kesempatan berkunjung ke Kim Bun Chu dan menerima sedikit petunjuk dalam hal ilmu pedang, sampai bermimpi-mimpi oleh Si Oung kepertemuan dengan Wan Sin Hang Tai Tiam Hiap, pendekar pedang besar, dan mendapat petunjuk ilmu pedang barang 20 juru sebelum Si Oung mengakui keunggulannya. Selain Wan Tai Tiam, kiranya di dunia ini tidak ada lagi yang dapat memberi petunjuk kepada Si Oung. Sekarang berkat kemurahan hati Hwe Atian Loh Su Hau yang terhormat, Si Oung mendapat kurnia dan kehormatan menginjakan kaki di Kim Bun Chu, akan tetat sayang seribu kali sayang. Wan Tai Hiap tidak berada di sini. Ah, memang nasib Si Oung Tai yang Sial, dahulu Si Oung kemana berani lancang datang ke sini? Sekarang ada perantaran kiranya tidak berjumpa dengan orangnya tanda seru Hang Kin hanya saling pandang dengan istrinya, akan tetap pilih Hwe Amendongkol bukan main. Besar kepala benar orang ini, pikirnya. Di dalam pidatonya tadi jelas ia menonjolkan kesombongannya sungguh pun diatur dengan rangkaian kata yang berliku-liku. Dengan sombong orang Si Oung ini nih bayangkan bahwa sebelum kalah oleh Wan Sin Hong, sedikitnya ia sanggup melawan sampai 20 jurus, dan lebih-lebih lagi sombongnya dengan kata-kata bahwa di dunia ini selain Wan Sin Hong tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau dengan lain kata-kata, selain Wan Sin Hong tidak ada orang mampu menandingi ilmu pedangnya. Dengan metu berapi Li Hwe A juga bangkit berdiri, lalu berkata dengan suara nyaring sungguh tidak baik mengecewakan tamu yang sudah payah datang dari tempat jauh. Menilik dari ucapan saudara O, tentu memiliki kiam hoat, ilmu pedang, jempolan, apalagi julukannya Dewa Pedang. Mana suamiku mampu menandingi? Biarpun suamiku sedang pergi dan tidak dapat melayani kehendak tamu, namun aku istrinya dengan ilmu pedang pasaran sanggup mewakili suami sebagai tanda setia. Silakan setelah berkata demikian tangan kanannya bergerak dan serat pedang CNG Leong Kiam tercabut, mengeluarkan cahaya hijau menyelokan mata. Bolek jadi nolwabong Sin agak sombong nekin tetapi ia seorang jujur. Kalau tidak miliki sifat baik di samping kosombongannya mana orang seperti Hwa Tian Hu Sio mau menjadi sahabatnya? Melihat sikap Li Hwa dan mendengar bahwa nyonya ini istri Wan Sin Hong, ia cepat-cepat menjual dan berkata, Ah, kiranya hujan ini Wan Toh Aniyo? Maaf seribu kali maaf siya Uta bermata tak dapat mengenal. Harap Toh Aniyo jangan salah duga dan tidak menjadi marah. Maafkanlah kala siya Uta tadi berlancang mulut. Sesungguhnya dari lubuk hati siya Uta tidak ada maksud buruk, siya Uta ingin sekali menerima petunjuk dari Wan Tai Hiap. Mana siya Uta berani kurang ajar terhadap Toh Aniyo? Maaf, maaf ia menjura berulang-ulang sehingga kemarahan Li Hwa Lengiap sebagian besar. Akan tetapi pedang sudah dicabut, amat tidak enak kalau harus disimpan kembali sebelum dimainkan. Saudara O, Kim Bun Chu memang tempat orang-orang yang suka akan ilmu silat. Setelah tiba di sini dan sengaja hendak main-main ilmu pedang, apa sih susahnya memberi petunjuk kepada kami? Hitung-haitung memberi pelajaran kepada kami yang masih bodoh, Ah, mana berani, mana berani tanda seru kalau begitu, biarlah. Hitung-hitung kita saling menukar dan menambah ilmu, bagaimana kata pula Li Hwa A. Bagus sekali Hwa A. Tian Huo Siu bertepuk tangan gembira usul Wan Hu Jin ini memang tepat. Di antara golongan sendiri, di antara ahli-ahli silat, mengapa banyak sungkan-sungkan? Oh Siu Chu bertanding pedang dengan Wan Hu Jin hampir sama dengan berhadapan dengan Wan Tai Hiap sendiri. Mari beri kesempatan kepada PCNG untuk melihat keindahan sinar pedang, dengan kata-katanya yang mengandung kegembiraan ini Hwa A. Tian Huo Siu sudah mengubah keadaan, dari panas menjadi dingin dan memancing es suasana baik sehingga kalau toh terjadi pibu, mengadu kepandayan, akan dilakukan dengan maksud baik, tidak disertai hati meradang dan kepala panas. Baiklah, kalau berdasarkan menukar dan menambah ilmu tentu saja Siu Wu Teh tidak keberatan. Maafkan kelancangan Siu Wu Teh sambil berkata demikian, ia menjura kepada semua orang dengan tubuh membungkuk. Ketika tubuhnya tegak kembali, kelihatan sinar merah dan sebatang pedang yang kemerah-merahan telah tercabut, melintang di depan dadanya.